Hai isi manu banget Oh terus ditutup Wow potongnya juga harus pakai golok ya ini untuk daftar menu Oke kita mau review roti John kita lihat yuk proses pembuatan dari roti Johnnya ini sama Mbaknya Mbak siapa Mbak siapa Mbak Andi Oke Mbak Andi nih yang lagi siapin untuk roti John pesanan kita jadi pesannya apakah monster monster John roti John viral nih guys kita tadi udah pesen ini menunya ya teman-teman bisa pilih sesuai selera aja tadi kita pesannya sih yang ini monster John harganya 33k Rp33.000 ya nih Mbak Andi lagi siapin rotinya banyak malu-malu Oh jadi ini pakai mentega ya Mbak Oke mentega dulu ini tunggu panas dulu nih tuh harus digoyang-goyang dikit guys Oke Oh ini apa nih Oh ini telur telur sama daging kok kayak martabak bisu ya martabak telur Oh unik ya bikinnya ini campuran telur daging sama daun bawang ya Mbak nih ya daun bawang ya ini dia sedangkan dan rotinya ini kita bisa lihat nih rotinya Oh dipakein keju Oke ini tempatnya luas banget guys bisa makan di sini juga Oh ini nih proses rotinya Oh begini ini unik banget bagian atasnya dioles mentega lagi Hai Rika pedes ya sedang aja enggak rotinya bikin sendiri atau ngambil di tempat lain lagi ambil tempat lainnya ini roti Jon itu emang uniknya dia ukurannya itu ya big size jumbo gitu panjang banget nih jadi ini tunggu ketang sempurna dulu nanti ini dibalik Mbak nih Oh nanti dibalik guys ntar nah kita lihat nih proses balik wih mantep banget gua aromanya mantep Wow saya belum pernah coba ini roti Jon jadi ini pertama kali cobain roti Jon namanya roti Jon Johor baru viral Oh dia prosesnya kesini guys kita lihat yuk kita lihat Oh ini dia nih udah siap siap habis ini dipakein Oh ini apa nih Mbak sayuran sayuran ya sayuran kayak salat gitu ya salat kol sama wortel oh iya wortel kol sama selada pakein keju lagi ini dipakein saus sambal ya eh ini mayonaise ya ini mayonaise ternyata saus cabai saus tomat oh saus tomat salam lulus ya guys ini apa sih Mbak nanya dulu nah ini baru saus cabai ini manu banget oh terus ditutup Wow potongnya juga harus pake golok ya wow ini biasanya bisa dimakan untuk berapa orang Mbak 3 orang ya makan ini udah kenyang juga nih guys 3-4 orang harganya 35 ribu ya oh 33 ribu tadi bisa dimakan 3-4 orang jadi recommended lah buat kalian yang lapar penasaran dengan cobain roti Jon bisa langsung datang kesini aja nanti ada Mbak Andi ini yang siap ngelayani oke ini roti kita udah mau siap jadi kalau di apa takeaway dibungu seperti ini ya kalau makan disini beda lagi ya pakai piring oke kalau makan disini pakai piring kalian bisa langsung nikmati disini juga tempatnya enak ini luas banget tuh ada berapa meja ya 1 2 3 3 meja oke ini sama anak-anak juga lagi pada main ini termenya 70 years ada om 70 years sama owner dari roti Jon ini 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 owner nih bosnya masih muda sukses waduh keren banget dah oh iya ini masih jomblo atau temerit udah 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 ada ya jalannya itu apa susu oke jadi keren banget nih kita kayaknya kalau lihat yang masih muda udah sukses jadi semangat ya motivasi banget ini dia roti Jon yang telah kita beli kita bisa lihat nih udah sangat antusias sekali untuk mencoba oke oke udah oke guys kita mau cobain roti Jonnya tadi punyanya siapa koerik ya koerik nih roti Jonnya roti Jon jilau tadi kita belinya yang monster guys monster harganya Rp 33.000 ini dia ada kolor ada daging terus ada mayonez ada saus langsung aja lah kezu mozzarella nya dia jadi terasa banget ya kalau kita tarik tuh di mulut dia tuh panjang sekali enak banget enak banget roti Jonnya temen-temen bisa ngomong cobain aja oke gitu ya buat temen-temen yang udah menyaksikan 3 ini ya jangan lupa di komen di like di subscribe see you then see you then in my next video bye bye